Pertugas kugus-tugas siaga COVID-19, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat memperketat penyekatan kendaraan keluar masuk Sumedang. Salah satu titiknya yaitu di kawasan Tomo, perbatasan Sumedang dengan Maja Lengka. Hasilnya tidak hanya pelanggar peraturan PSBB, petugas juga menemukan truk pengangkut babi potong yang menuju ke arah Bandung yang saat ini marah peredarannya. Petugas gabungan cekpoin PSBB di kawasan Tomo, perbatasan Sumedang dan Maja Lengka melakukan penyekatan kendaraan dari luar wilayah Sumedang. Dalam razia tersebut, petugas menemukan truk pembawa muatan hewan ternak babi yang akan dikirim ke pasar Ciroyong, Bandung. Petugas pun memeriksa berkas perjalanan truk pengangkut babi tersebut, lantaran khawatir adanya aksi kejahatan penjualan daging sapi diganti dengan daging babi seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa kelengkapannya, akhirnya truk dibiarkan melintas, lantaran memiliki surat tugas peternakan yang legal. Sopir pengangkut babi potong Jarwo Sari mengaku selama PSBB penjualan babi potong justru mengalami peningkatan hingga 20 persen. Selain memberhentikan truk pengangkut babi potong, petugas pun memberhentikan sebuah minibus yang disinyalir merupakan angkutan travel. Sang sopir dan penumpang pun diperiksa kesehatannya guna mengetahui kondisi kesehatan para penumpang. Setelah diperiksa kesehatan, petugas tetap memutar balikan kendaraan tersebut. Sesuai dengan aturan PSBB, petugas akan memutar balikan kendaraan yang terbukti melintas tanpa surat tugas serta tidak mengindahkan peraturan PSBB seperti penggunaan masker dan sarung tangan. Tujuan ke Sumedang masih ditemukan beberapa pelanggaran sehingga kami melakukan tindakan untuk memerintahkan memutar balik apabila kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan surat tugas atau tujuan ke luar Sumedang, artinya ke wilayah Jawa Bawah Tabek diarahkan untuk memasuki jalur tol. Pelanggaran yang masih ditemukan tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan atau penumpang pada kendaraan roda 4 yang masih tidak melaksanakan social distancing. Penyekatan kendaraan di perbatasan Sumedang Majalengka akan terus dilakukan hingga masa PSBB Jawa Barat berakhir yakni pada 19 Mei mendatang.